Oke teman-teman setelah naik kita kasih ganjel atau penyangga ya supaya aman lumayan ribet dan lumayan pusing ini jadi sudah kita ganti plonyernya kita setel sudah lumayan bagus tetapi masih ada yang mengganjel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Bengkel Yudabuana channel mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan amin Oke bosku teman-teman semua selamat siang siang hari ini kita mau mengecek dan menyerpis mobil Mitsubishi Kenter HDX 2021 teman-temanku semua untuk mobil ini mobil saudara kita juragan dari ujung batu jauh-jauh datang kemari minta dicekkan kondisi mobilnya teman-temanku semua khususnya di engine-nya atau di mesinnya keterangan dari pak supirnya teman-temanku semua itu menerangkan bahwa yang lalu sudah pernah melakukan perbaikan bos pom setelah perbaikan ada tiga bulan teman-teman ya itu sudah rusak lagi ataupun kampu lagi ya keterangan dari pemiliknya yang pertama sulit dihidupkan lalu yang kedua mesinnya njeglek-njeglek ataupun guncang parah teman-teman dan yang ketiga gasnya naik turun nah hanya itu teman-teman untuk keluhan di HDX 2021 ini ya untuk tutorial lengkapnya simak video saya sampai selesai teman-teman bagaimana guncangnya bagaimana hidup awalnya gimana cara mengatasinya kan begitu teman-teman oke sebelum kita mulai jangan lupa supportnya teman-teman supaya channel kita tambah maju lagi bisa berkembang lebih baik lagi jangan lupa subscribe-nya like-nya dan komennya teman-teman Oke bosku eh kita lihat dan kita coba HDX 2021 nya nah disini untuk kabinnya sudah kita naikkan ini datangnya sudah tiga hari yang lalu belum kita mulai yang pertama yang kita lakukan kita door smear untuk mesinnya dikarenakan lumayan kotor sekali teman-teman kita cuci ya nyucinya ini kemarin atau semalam teman-teman supaya bersih enak dipandang lah ini sudah lumayan bersih awalnya banyak tanahnya teman-teman pasir-pasirnya itu ya jadi kita door smear Oke teman-teman sebelum kita tes kita coba teman-teman pastikan air radiator cukup air radiator cukup lalu oli cukup teman-teman kita mau tahu gimana permasalahannya siapa tahu ada persamaan dengan mobil teman-teman semua bisa ikuti cara ini Insya Allah kita bisa buat tutorialnya yang lengkap Oke bosku kita tes dulu eh mas di starter nah disini teman-teman sebentar saya matikan yang pertama disini untuk keluarnya itu tidak benar ya ini hidupnya mudah teman-teman ya ini pagi hari eh mohon maaf siang hari hidupnya mudah teman-teman jadi untuk keterangan pertama itu salah Cak Mas lagi tes kita atas lagi nah disini untuk hidupnya mudah teman-teman ya untuk lanjutannya nanti kita lihat lagi ya setelah kita suka gimana Nah setelah hidup mesin hidup mesinnya disini kita melihat putaran mesin ini masih masih dingin teman-temannya belum panas ini jadi guncangan mesin sudah kelihatan untuk awal hidupnya coba kita tes di atas mesin yang ini maaf nah ini teman-teman lebih kurang seperti itu teman-temannya ya Apalagi kalau mesinnya sudah panas itu lebih parah cepat kita tes lagi eh mas untuk hidupnya lumayan mudah hanya guncangan mesin disini teman-temannya cepat kita gas kita sebenarnya teman-teman pincang nih hai 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 oke teman-teman semua disini sudah kita coba ya kita atas hidupkan hidupnya lumayan mudah tetapi disini guncangan mesin yang lumayan parah siapa tahu ada persamaan dengan mobil teman-teman semua bisa ikuti tutorial ini sampai selesai teman-teman ya oke kita matikan dulu teman-teman semua jadi mau kita lanjutkan ya jangan di skip videonya lihat sampai selesai teman-teman prosesnya yang pertama yang harus kita lakukan ini keterangannya baru ganti oli keterangan dari pak supirnya ya jadi olinya tidak kita ganti teman-teman ya paling yang tidak kita ada usaha pengecekan filter solar bawah membuka tutup klepnya teman-teman itu sangat penting ya kita cek celah klepnya Oke teman-teman jangan di skip videonya lihat sampai selesai ayo Mas kita mulai ya kita buka kunci-kuncinya didekatkan kita buka teman-teman nanti sekalian kita double ya untuk kameranya buat hiburan jangan lupa nanti kita pengecekan di turbonya setelanya lalu exhaust breaknya teman-teman kita cek semuanya ini oke teman-teman kita mulai kita buka ya Mas dibuka tutup klepnya kita cek Oh tunggu-tunggu tunggu 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 di kunci lagi masuk ya Mas lupa Om kita turunkan kabinnya kita naikkan damnya dulu biar luas kita naikkan dulu damnya teman-teman atau baknya ya Oke teman-teman setelah naik kita kasih ganjel atau penyangga ya supaya aman di saat kita kerja teman-teman jangan lupa untuk ganjelnya teman-teman supaya kita kerja nyaman keselamatan itu penting kita ganjel kita kasih penyangga itu juga yang Dina belum selesai teman-teman ya untuk perbaikan bos pomnya belum selesai belum kita mulai kalau mesinnya Alhamdulillah sudah selesai sudah kita rayon yang penting ada ganjelnya teman-temannya ada penyangganya kita buat sebanyak mungkin oke teman-teman kita lanjut dulu kita naikkan kabinnya dan kita mulai kita cek dulu filter solar bawah saya buka dulu Mas filter solar bawah Mas tutup klubnya nanti aja sekalian bareng sama di sini ke video nanti sebentar teman-teman kita cari kunci dulu sama ember teman-teman semua langkah pertama kita pastikan kita lakukan service ringan terlebih dahulu ya contohnya penggantian filter solar bawah itu harus teman-teman ya jika sudah kotor kalau misalkan masih bersih kita pasang lagi lalu filter solar bawah yang atas ini nanti kita cek juga lanjut langkah kedua teman-teman langkah kedua apa yang harus lakukan kita membuka totop klubnya terlebih dahulu ini kita buka teman-teman ya kita buka tutup klubnya disimak videonya teman-teman sampai selesai ya semoga ada bermanfaat ya setelah kita lepas atau kita kendori bautnya kita angkat nah seperti ini teman-teman disini kita lihat ini wah agak lumayan ini lor kerak olinya 2021 sudah seperti ini nah ini gimana ini kita teman-teman lanjut kita setel ya celak labnya sebaiknya dikuras teman-teman teman-teman tapi ngurasnya tidak kita lakukan ini ya kita hanya penyetelan celak labnya dan boskomnya Oke lanjut kita putar teman-teman kita cari topnya ya top 1 ataupun top 4 kita setel dulu teman-teman semua ini kita putar ya polinya dari kipas boleh cara memutarnya lanjut kita cari topnya teman-teman oke ini sudah top lanjut kita setel klapnya teman-teman kita cek dulu ya teman-teman kerak olinya nih ini mendekati lagi mendekati parah teman-teman jika seperti ini nah ini sudah parah sekali ya untuk ukurannya kita buat 0,40 mm teman-teman semua ya lalu kita setel top 1 dan top 4 atau top 2 celah klapnya atau katupnya ya nah seperti ini teman-teman yang sering saya sebutkan itu harus dikuras kalau tidak bahaya teman-teman ini bisa menyebabkan kerusahaan cepat di metal ya di main bearingnya jadi harus dikuras supaya bagus teman-teman untuk setelang klapnya jangan terlalu rapat ya jangan terlalu longgar juga 040 sudah cukup teman-teman ya seperti ini walaupun tangan kita bersih sia-sia teman-teman ya nah seperti ini hitam sekali untuk celah klapnya ya ini sudah kita setel top satunya mana yang di setel teman-teman dan top satunya ya satu dua tiga kelang dua dan empat nah ini ya satu dua tiga dan empat ini top satunya kita ukur kita setel dengan ukuran 40 lalu kita kunci murnya berikutnya kita putar kembali untuk crank shaftnya kita mau penyetelan top empatnya atau top duanya teman-teman kita lanjut penyetelan klapnya top dua atau top empat yang disetel seperti ini teman-teman ya ini lumayan renggang ini nah ini 040 sudah renggang sekali nah ini ini kalau kita ukur eh saya kira ya 080-an teman-teman jadi buat teman-teman semua diusahakan tujuh bulan eh harus setel ulang celah klapnya ini kita setel jangan terlalu rapat teman-teman ya 040 sudah cukup sudah terlalu renggang ini untuk celah klapnya jadi harus kita setel teman-teman kalau dibiarkan tidak bagus di mesin suaranya kasar jangan lalu rapat teman-teman ya jangan lalu rapat teman-teman saya tidak boleh apare yang lamanya jangan lalu rapat teman-teman jangan lalu rapat teman emos semua setelah kita setel celah klubnya ya top 1 dan top 2 lanjut kita cek kembali timurnya ya jangan sampai ada yang terlupa bisa berbahaya teman-teman eh setelah kita setel ke lanjut kita bersihkan samping ini temen-temen ya supaya tidak ada kebocoran kita bersihkan ini jangan dibiarkan seperti ini nih ini harus dibersihkan nah ini pakai tisu ya atau pakai kain-kain lap teman-teman sekelilingnya lanjut kita pasang tutupnya setelah kita setel klubnya pastikan murnya sudah kita kunci semua sudah aman kita bersihkan sekelilingnya kita lap lanjut kita pasang tutupnya teman-teman semua ya tutup klubnya kita pasang jika karetnya sudah mulai keras bisa kita ganti ataupun kita bantu lem Oke disini intinya kerak olinya ini tidak kita kuras masalah tidak ada keterangan dari pemiliknya ganti oli ya jadi lain waktu kita pasang kita pasang baut dan kita kunci Oke ini langkah ketiga teman-teman ya setelah kita pasang tutup kita pasang baut dan kita kunci lanjut kita lepas tali gasnya dan bracketnya ini ya ini tali gasnya kita lepas selingnya lalu bracketnya bracket gasnya itu dilepas dulu nah seperti ini dia nah ini ya ini pergasnya dan ini bautnya dua buah kita lepas lanjut kita cari per-per bekas beber yang bekas teman-teman jika teman-teman tidak ada punya beber bekas seperti ini berkas bekas ya teman-teman bisa gunakan menggunakan karet ban digunting yang kecil diikatkan disini nah seperti ini dilekatkan untuk menahan supaya tidak ngegas sendiri teman-teman ya kalau misalkan tidak pakai ini kita starter kan ngegas sendiri jadi harus ada penahannya nah begitu ya pengaitnya Oke teman-teman setelah begini pastikan aman tidak lepas spire nya lanjut disini kita mau penyetelan bos pomnya khususnya dipunyernya dengan cara kita kendori nih ini kita kendori murnya semua ini teman-teman ini ya ini kita kendori semua semua murnya dan bisa kita ada agak teman-teman kita ratakan dulu ya kita kendori dulu seperti ini kita kurangi ya Nah seperti ini separuh-separuh teman-teman makanya saya sering sebutkan di video di semua aplikasi teman-teman yang kita ikuti jangan berlebihan penyetelan bos pomnya begitu kita kurangi dan kita kunci teman-teman ini yang belakang belum yang bagian nomor empat dan nomor tiga kita bisa menggunakan kunci sok pakai gagang panjang seperti ini teman-teman contohnya seperti ini ya kita masukkan dari sini dan kita putar gitu ya lalu yang nomor empat kita bisa masukkan dari sini teman-teman semua ya kita masukkan dan kita kendori nah seperti ini jadi teman-teman semua jika sudah longgar kita paskan arahnya kita buat setengah dulu nah disini teman-teman sudah kita lihat ya ini sudah saya kurangi ya kita coba dulu ya separuh dulu teman-teman setelah separuh kita kunci dulu umurnya ini nah ini ya bagian luar kita kunci setelah begini kita agak dulu lanjut kita tes hidupkan mesinnya dan kita setel gitu teman-teman pokok sepuluhnya mas maju dan keluar nanti yang tentukan posisi bos pomnya ya teman-teman ya ini kita masukkan sedikit oke lanjut kita hidupkan mesinnya dan kita lakukan penyetelan bos pomnya penyetelan kanter hadeknya kita pindah posisinya ya kita letakkan di dalam bengkel teman-teman masalahnya ini mau hujan sudah mendung jadi kita pindah dulu mobilnya sebentar teman-teman kita letakkan di dalam di bengkel supaya tidak terkena hujan teman-teman proses penyetelannya kita lihat lagi teman-teman kita sambung kenter HDX nya yang 2021 teman-teman semalam sore sudah kita pindah mobilnya di kanakaan disini banyak petir ya kita nggak berani ngamerah teman-teman sudah saya lakukan penyetelan tadi malam sulit sekali untuk menemukan hasilnya yang bagus kalau dibandingkan dengan awalnya lumayan teman-teman lumayan jauh ya perbedaannya tetapi menurut saya kurang bagus disini kita lanjutkan pengecekan plunyurnya teman-teman jadi plunyurnya kita buka ulang kita cek ulang nah kita lihat sama-sama teman-teman ya untuk plunyurnya ini plunyurnya bawaannya sudah kita lepas teman-teman kalau untuk hasilnya lumayan penyetelan semalam teman-teman ya tetapi tadi malam tetapi menurut saya kurang bagus lanjut kita buka ini sudah tidak asli tidak aslinya lagi teman-teman sudah diganti ya itu bisa dilihat asnya warna hitam denso sebentar kita perlihatkan bagaimana cara melihat plunyurnya yang sudah mulai rusak atau sudah aus teman-teman ya ya walaupun baru pentingnya kita cek ulang kalau semisal ada yang ngejim atau seret plunyurnya itu juga bisa menyebabkan kita sulit penyetelan teman-teman bagaimana sih kondisi plunyurnya kok dibuka ulang oke bentar nah disini teman-teman ya kita lihat ini sudah berurutan ini satu dua tiga dan empat kita lihat dulu nomor satunya nah ini ini seret sekali nah ini teman-teman biasanya kan jatuh begini ini ini nggak mau nih nah ini ya mohon maaf kukuhirang namanya judulnya kan kukuhirang nah ini teman-teman disini untuk asnya sudah bisa kita lihat ini teman-teman bleker parah nah ini ya sudah putih-putih jadi titik nolnya paling rendah ya itu tidak dapat teman-teman yang pertama sudah gores parah yang kedua macet yang kedua nah yang dua bagus teman-teman yang nomor dua ini bagus nah ringan ya tapi disini kita lihat juga nah sudah putih sudah tergores ya saran saya ada sedikit teman-teman untuk teman-teman semua ya dusakan filter solar bawah dan atas itu penggantiannya rutin lalu kalau bisa yang agak ada mereknya lah teman-teman maksudnya yang yang harganya ya walaupun tidak asli kalau bisa yang sedeng lah gitu contohnya yang aspirah ataupun yang sakura gitu ya kalau ada yang asli nah ini yang ketiga seret juga tidak mau kalau ini mau teman-teman ini bisa cuma seret juga nih nah ini ya yang nomor tiga nah ini nah diseret masih parah yang nomor satu ini seret lalu yang keempat nah ini sama sekali teman-teman hmm nggak mau ya nggak mau lepas disini kita lihat untuk wah luar biasa teman-teman hmm disini asnya yang hitam ya yang hitam genso teman-teman ya menurut saya ini genso yang harganya berapa ya teman-teman ya saya lupa kalau masalah harganya nah ini teman-teman ya sudah seret sekali jadi untuk plonyernya mau kita ganti teman-teman ke empat-empatnya oke kita belikan dulu plonyernya ataupun kita cek ya di toko atau stok kita ada plonyernya nanti kita lihat lagi teman-teman nah disini teman-teman untuk plonyernya yang baru sudah kita beli ya sudah kita siapkan teman-teman seperti ini lanjut kita buka teman-teman ya dari bungkusnya lalu kita cuci ulang kita bersihkan dan kita cek orinya yang lama masih layak dipakai atau tidak jika sudah keras sebaiknya diganti teman-teman oke kita siapkan solar yang bersih dan juga obeng kecil untuk melepas orinya sebentar teman-teman kita cari solar dulu ya yang bersih ya kita cuci semoga ini hari bisa selesai teman-teman untuk kenter HDX ini ya ya walaupun malam nanti kita usahakan penyetelannya oke kita bersihkan dulu dan kita cek orinya yang lama jika sudah keras kita ganti baru orinya nah disini teman-teman untuk plonyernya sudah kita keluarkan dari bungkusnya dan sudah kita cuci teman-teman lanjut kita pasang oring plonyernya semuanya teman-teman ya ini sudah kita pasang pastikan bagus jangan sampai ada yang lipat teman-teman ya orinya kita ganti setelah aman bersih tidak ada yang lipat orinya lanjut kita pasang satu persatu plonyernya teman-teman sebentar teman-teman ya kita atur posisi dulu olinya kita siapkan obengnya dan lain-lainnya pastikan bersih sebelum kita pasang oke teman-teman bentar ya kita pasang dulu teman-teman satu persatu plonyernya ini sudah mau maghrib lagi jadi pastinya kita lembur lagi lembur-lembur tipis teman-teman ya disini kita siapkan sentar yang namanya sudah mulai gelap ini nanti kita pasang lampu teman-teman ya kita kasih oli dulu sebentar kita pakai sentar pakai penerang suara kodoknya sudah nyaring menandakan bahwa sudah maghrib ngajak gantian ya teman-teman kita kasih oli cukupnya ya pastikan bersih teman-teman lanjut disini ini kita lihat ini jangan berpindah tempat ya jangan berpindah tempat kita ambil satu persatu tang runcingnya mas tang kitnya yang kuning yang panjang yang kecil teman-teman ya teman-teman ya untuk arahnya sama saja teman-teman yang penting jangan berpindah tempat kita masukkan satu persatu harus masuk teman-teman oke satu sudah masuk mana apa ya ya sini kita masukkan teman-teman ya satu persatu hati-hati menekannya pun hati-hati pakai tang jangan sampai luka ujungnya kalau ujungnya luka nanti bisa menyebabkan ya tentunya tidak bagus ya oke seperti itu sebentar kita pasang dulu semua setelah masuk semua kita cabut dulu kita tes harus kita tes namanya kita tidak melepas inteknya jadi kita harus hati-hati nah ya pastikan sudah ngunci ngancing masuk ke ring bagian bawahnya gitu teman-teman kalau misalkan ada waktu ini saya buka total postpone ini oke sudah masuk masuk oke sudah masuk semua teman-teman lanjut kita pasang selongsongnya ya oke seperti ini pastikan sudah bersih kita masukkan satu-satu dan kita putar ya pastikan harus masuk ke celahnya nih ya masukkan semua teman-teman ya masukkan semua teman-teman ya selongsongnya ya rumah plunyernya lalu kita putar kita putar pastikan masuk kita ungkit sedikit nah masuk satu pokoknya harus hati-hati teman-teman ya enggak boleh kerusak-kerusu tiga masuk satu lagi oke masuk semuanya teman-teman setelah masuk semuanya kita perhatikan lagi kita pastikan sudah masuk eh kepalanya ya ke asreknya pentolan ini lor pentolan ini ya ini pastikan masuk lalu bagian sisi sebaliknya juga harus masuk ini kalau enggak masuk yuk nanti enggak bisa ya masuk semua pokoknya oke lanjut kita pasang pelunyernya pelunyernya gelongsongnya juga kita pasang dulu sebelum kita pasang kita tes lagi pakai obeng yang kecil hati-hati nekannya masalahnya kan as ini sensitif teman-teman dan jika kita penekanannya ku terlalu kuat nanti lecet luka nanti dimasukkan serat gitu rusak jadinya kalau rusak nanti wah tumpur kita lor eh kita caput lagi pokoknya kita tes lagi makanya saya sering nyebutkan harus sabar enggak boleh kerusak-kerusuh kerusak-kerusuh luang hilang tuh biar lambat asalkan selamat kan ngotong mas namanya kita akali teman-teman ya kalau mau yang bagus itu ya dibuka sekelondongan kita servis di bawah wah lebih enak lor cuman ya ribet juga kan harus pukar pomnya lagi oke sudah masuk semua kita kasih oli kita kasih oli lanjut kita lubangnya kita kasih oli juga supaya masukkan orinya mudah kita pasang dari nomor 4 dulu ini pastikan orinya bagus semua ya kita masukkan buat teman-teman semua kalau bisa mampir ke snack video ya dibantu-bantu follow nge-like teman-teman masalah kita berbagi juga di snack video di youtube di tiktok kita berbagi ya oke oke lanjut kita tekan dulu kita alasi pakai kain ataupun pakai tisu kita tekan pelan-pelan teman-teman pastikan masuknya bagus ya nah nah itu sudah bunyi dia lanjut kita pasang ini pastikan untuk angkanya ya atau kode atau nomornya ini harus pas teman-teman ya semua semua sama lah gitu jika teman-teman ragu masukkan pertama dibuka lagi teman-teman jangan langsung kita percaya ya seperti video-video yang lalu itu koyak gitu ya kebanyakan itu gagalnya pasti koyak gitu aja oke langsung oke teman-teman ya sudah dua kita masukkan supaya tidak kelamaan ini teman-teman kan sudah tahu nih cara pemasangannya jadi kita jeda dulu ya nanti sudah sepat setelah kita pasang kita sambung lagi oke disini untuk selongsong dari pelunyernya atau pelunyernya sudah kita pasang semua kita pasang ringnya dan kita pasang moornya lanjut kita pasang ring dari asnya sini teman-teman ya kita pasang jangan kebalik ini kalau terbalik pun tidak masuk ya nah ini lalu kita pasang penutupnya atau bautnya kita pasang kita kunci pakai kunci 22 bencong pas ring kuncinya oreneng kita boleh disik oke ini kita kunci teman-teman ya ini terkadang tidak pas posisinya jadi kita bisa menggunakan kunci tang tang baik teman-teman ya kita kunci ini sepertinya sudah mulai bundas ini tapi tidak apa-apa teman-teman kita kunci dulu oke teman-teman pastikan aman dulu teman-teman ya contohnya seperti ini kita gerakkan dari as gasnya teman-teman nah seperti itu kita pastikan untuk asnya bergerak bersamaan teman-teman nah seperti itu ya oke setelah aman teman-teman kita bisa kencangkan lagi murnya boleh semuanya teman-teman tidak pun tidak masalah yang penting sudah rapat semua lanjut kita kasih oli dan kita pasang ringnya ring valve-nya teman-teman sebentar ya ini mas kamu sini mas kita kasih oli pastikan tidak ada yang macet as bunyernya contohnya kita gerakkan dari sini nah ini pakai yang tergerak semuanya selanjut kita pasang ring kuningannya nah seperti ini kita masukkan disini masukkan semuanya tempat-tempatnya pastikan bagus ya dan kita pasang salepnya teman-teman disini disini pastikan voloknya bagus sudah kita tes teman-teman nah seperti ini lanjut kita pasang holdernya sedikit lagi sedikit lagi kita pasang teman-teman ya kita pasang teman-teman ya ini teman-teman setelah teman-teman ya pastikan orangnya bagus semua jangan sampai jangan sampai tidak terpasang untuk o-ringnya oke lalu kita kunci teman-teman kita kunci holdernya sampai rasa cukup kuat ya kunci apanya pakai sok enak ini kunci ring yang baru oke kita kunci ini semua holdernya lanjut kita pasang selang nogglenya dan kita anginan kita testing dulu semoga tidak sulit teman-teman penyetelannya ya nanti buka ini cik ya itu ada pasirnya tapi tidak nanti dihidupkan yang keluar jadi teman-teman ya untuk holdernya pastikan terkunci kuat jangan terlalu kalau terlalu kuat nanti pun bisa putus ringnya ataupun pecah gitu teman-teman setelah terasa cukup kuat kita kembalikan lagi nih ya ini maksudnya bergeser tadi teman-teman ini 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 oh jangan sampai lupa kalau tergeser sangat jauh kita kembalikan dulu jangan dibiarkan dibiarkan oke setelah terkunci mohurnya lagi mohurnya semua lanjut kita pasang selang nozzle-nya teman-teman ya kita pasang dulu pasang selangnya oke teman-teman disini untuk selang nozzle-nya sudah kita pasang lalu ujung inteknya ya sudah kita pasang teman-teman lanjut kita kunci kita cek lagi selang-selang nozzle-nya khususnya bagian bawah pastikan sudah terkunci teman-teman lalu kita anginan untuk filter solarnya tadi kan warna hitam ini kan ini sudah kita ganti teman-teman jadi filter solar bawah dan atas ini baru semua oke kita pompas sampai padat sampai bunyi dan kita stater kita anginan teman-teman setelah naik kita kunci mohurnya mohur selang nozzle-nya lanjut kita hidupkan kita tes dulu Ayo si kita stater dulu kita mau penyetelan teman-teman ya yuk untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ini awal hidupnya ya di sini kita lihat ini belum kita setel sudah lumayan bagus teman-teman hanya saja getaran ya oke lanjut kita setel yang satu persatu pelunyernya teman-teman untuk jarum RPM-nya kita usahakan 600 ataupun 600 lebih sedikit ya di sini di sini di sini kita setel teman-teman tidak lumayan bagus ya ini terlalu rendah kita bisa carter RPM-nya kita buat 600 yang yang ini ini yang Terima kasih telah menonton 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 Dan juga menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Supaya menonton Contoh menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton